Minggu sore 10 Januari 2021, seluruh kader PDI Perjuangan Kabupaten Tebo berkumpul di rumah pribadi Ketua DPC PDIP Tebo Wartono Trian Kusumo untuk mendengarkan pidato Ketua Umum Megawati Soekarno Putri dan kader terbaik PDIP Joko Widodo yang saat ini mencapai sebagai Presiden RI secara virtual dalam rangka peringatan hut PDI Perjuangan ke-48 tahun. Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Tebo Wartono Trian Kusumo mengatakan, rayaan hari jadi partai berlambang banteng ini memang beda dibandingkan tahun sebelumnya dan dilakukan secara sederhana serta tidak adanya berkerumun secara massal karena saat ini masih masa pandemi COVID-19. Wartono menambahkan pidato Ketua Umum Megawati dan Presiden Joko Widodo meminta agar kader sungguh-sungguh bergotong royong dalam mengelola negara dan menjaga negara kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Wartono berharap PDI Perjuangan semakin jaya dan dicintai rakyat serta selalu eksis setelah menjaga NKRI dan Pancasila yang merupakan lambang negara. Agar PDI Perjuangan ke depan semakin jaya, semakin cintai rakyat dan PDI Perjuangan tetap eksis menjaga NKRI dan Pancasila. Ada pesan mungkin dari Ketum kita ataupun Pak Jokowi? Pak Jokowi dan Ketum juga berpesan bahwa agar kita ini sungguh-sungguh bergotong royong di dalam mengelola negara dan kita sungguh-sungguh di dalam menjaga ini pesannya tadi, menjaga NKRI dan Pancasila semakin dibumikan. Kami IPPC PDI Perjuangan Kampungan Jokowi mengucapkan kirgahayu PDI Perjuangan dan Pancasila semakin dibuat ke depan semakin jaya, semakin jaya, semakin jaya, semakin jaya.